Hanya satu hari setelah panggilan telepon antara pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan sedikitnya 30 pesawat dan 9 kapal laut China di sekitar pulau tersebut. Sebagai tanggapan, angkatan bersenjata pulau itu menggunakan pesawat, kapal angkatan laut, serta sistem rudal untuk memantau situasi. Selama beberapa dekade, Partai Komunis China telah memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah berjanji untuk mengambil kendali pulau tersebut. Dengan paksa jika perlu, meski rezim China tidak pernah memerintah di sana. Partai yang berkuasa di Taiwan dengan tegas menyangkal kedaulatan China. Media pemerintah China tampaknya mengambil pendekatan baru untuk menimbulkan ketakutan di Taiwan. Sebuah laporan yang tidak berdasar mengklaim bahwa Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mempunyai rencana untuk melarikan diri dari pulau tersebut jika Beijing menyerang. Laporan itu selanjutnya mengklaim bahwa pemimpin Taiwan akan melarikan diri dengan pesawat Amerika. Laporan tersebut mulai beredar tepat sebelum pemilihan Presiden Taiwan pada bulan Januari lalu setelah pertama kali muncul pada tahun 2021. Taiwan mengatakan laporan itu palsu. Sebuah LSM yang berbasis di Taiwan menemukan bahwa laporan tersebut disebarkan oleh corong media untuk negara China. Beijing telah lama berusaha untuk memicu ketidakpastian di kalangan populasi Taiwan. Para ahli mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat rakyat Taiwan bersedia menerima kedaulatan China dengan meyakinkan mereka bahwa mereka akan kalah dalam perang. Rezim komunis China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri meski tidak pernah menguasai pulau tersebut. Terima kasih telah menonton!